Terima kasih masih bersama kami di Kampus On TV. Saya lanjutkan yang tadi terkait dengan penyebab penyakit tidak menular. Salah satunya yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan penyakit tidak menular. Zat pencemar merusak lingkungan. Salah satunya di mana sekarang ini di Indonesia ataupun di luar negeri banyak pabrik-pabrik yang didirikan di dekat lingkungan pemukiman. Gas buang atau limbah pabrik itu dapat memberikan pencemaran lingkungan. Misalnya asap dari pabrik, dari cerobong-cerobong pabrik yang ada itu dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Selain itu limbah cair yang diberikan oleh pabrik apabila tidak disaring atau digunakan dengan baik, dia akan mengalir di sungai-sungai yang ada di pemukiman. Air itu akan meresap ke tanah, kemudian sumur-sumur di daerah pemukiman itu akan digunakan orang di masyarakat untuk mencuci, minum, masak, dan lain-lain. Nah, dengan cara itu maka zat-zat kimia yang merusak lingkungan itu akan digunakan atau masuk ke tubuh manusia. Selain itu, karena banyaknya akses manusia, baik dari rumah, kantor, sekolah, pepergian, dan lain-lain, mereka lebih sering menggunakan transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Nah, dari mobil dan sepeda motor ini kita kenal bahwa dia akan mengeluarkan gas CO atau karbon. Nah, dalam gas karbon ini sangat banyak sehingga menimbulkan polusi udara. Semakin banyak polusi udara, maka nilai untuk kesehatan pun akan berkurang. Kemudian, asap rokok. Tanpa kita sadari, asap rokok itu juga sangat berbahaya. Tidak hanya bagi perokoknya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya atau kita sebut dengan perokok pasif. Kemudian, logam berat dari hasil-hasil perusahaan. Selain itu, kadang kita tidak berpikir bahwa di sayuran atau buah-buahan yang kita konsumsi juga mengandung pesticida. Banyak ditemukan di daerah dieng atau di daerah pegunungan yang memproduksi sayur, maka banyak beberapa penyakit yang diderita. Nah, pesticida ini sebenarnya bisa dihindari dengan cara mencuci buah dan sayur yang akan kita konsumsi. Jika segala sesuatu zat penyembaran ini merusak lingkungan, akibatnya adalah mencampari sumber air minum, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, polusi udara, baik dari kendaraan ataupun dari asap-asap pabrik. Kemudian, mencemari tanah pertanian. Pesticida selain masuk ke tubuh manusia, juga dia akan mencemari tanah pertanian. Salah satunya mengakibatkan tanah itu menjadi tidak subur. Kemudian, mencemari tanaman atau sayur mayur yang akan dikonsumsi oleh manusia. Jika zat pencemar masuk ke tubuh manusia, akan menyebabkan penyakit tidak menular. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penyakit tidak menular ini tidak langsung terjadi pada saat itu juga. Membutuhkan proses yang lama, sekitar 10 atau 20 tahun. Jika kita mendapatkan pencemaran lingkungan, misalnya pada saat kita bermukim di suatu daerah dekat pemukiman, pas kita kecil, maka kita akan mendapatkan penyakit itu mungkin ketika dewasa dan kita sudah jauh dari perusahaan atau pabrik tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya hal-hal tersebut di atas, penyakit tidak menular perlu dicegah melalui salah satunya yaitu gerakan masyarakat hidup sehat atau kita sebut dengan germas. Hal ini sudah dicanakan pemerintah sejak tahun 2015 dan semakin ke sini, germas ini akan terus selalu dilakukan. Baik di institusi pemerintahan, apakah itu sekolah, kampus, dinas-dinas pendidikan, dan lain-lain, dan juga usaha-usaha kesehatan yang berbasis masyarakat. Gerakan masyarakat hidup sehat sendiri yaitu suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi intinya adalah tindakan yang sistematis dan terencana. Nah, sistem terencana sendiri sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, di mana dia sudah melakukan komunikasi atau koordinasi lentas sektor yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat. Ini lebih pada kesadaran pribadi masing-masing individu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika masing-masing individu melakukan peningkatan kualitas hidup secara bersama-sama, maka gerakan masyarakat hidup sehat ini dapat tercapai dan juga akan memberikan kesehatan untuk seluruh warga masyarakat di Indonesia. Germas sendiri dilakukan dalam nawacita melalui butir kelima yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Seperti pada slide berikut ini, disebutkan bahwa meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Tercantum juga pada pembangunan kesehatan pada periode 2015 hingga 2019 melalui program Indonesia Sehat dengan tiga pilar. Yaitu yang pertama, paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarah sutamaan kesehatan dalam pembangunan kesehatan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat ini, kita mengenal bahwa kuratif dan rehabilitatif atau pengobatan lebih banyak dilakukan. Maka paradigma ini harus digeser bahwa kita harus melakukan ketindakan promotif atau dalam hal ini bisa terkait penyuluhan, dan lain-lain. Kemudian preventif atau penjagaan. Salah satu penjagaan misalnya adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak merokok, makan sayuran dan buah-buahan rutin, dan lain sebagainya. Dan pemberdayaan masyarakat sendiri lebih kepada jika suatu masyarakat itu bisa melakukan hal yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Misalnya kita lihat di Semarang ini. Di Semarang ini banyak ditemukan kasus demam berdarah. Maka dengan adanya pemberdayaan masyarakat, di lingkungan tersebut akan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Apabila ada kasus yang sudah terjadi banyak dan sudah disyarakan untuk fogging, maka dari puskesmas akan melakukan fogging dari rekomendasi masyarakat di lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penguatan pelayanan kesehatan. Dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Menggunakan peningkatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Di sini dijelaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan mungkin jika di BPPJS kita mengenal pelayanan berjenjang, yaitu dari tingkat primer, sekunder, tersier. Primer adalah terkait dengan puskesmas atau dokter praktek mandiri. Kemudian di tingkat sekunder adalah apabila tidak dapat ditangani di pelayanan primer, maka akan dirujuk ke pelayanan sekunder. Sekunder itu yaitu rumah sakit daerah atau rumah sakit tipe C dan D. Kemudian apabila tidak tertangani lagi, maka akan dialihkan ke layanan rujukan tingkat tersier atau rumah sakit pusat. Kalau di Jawa Tengah mungkin di rumah sakit umum dokter Karyadi. Oke, yang selanjutnya itu jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dilakukan dengan strategi peluasan sasaran dan benefit serta kembali mutu dan kendali biaya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda iklan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tetap di Kampus On TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.